Perbaiki squad kalian dari keeper guys, karena keeper itu yang paling penting. Dan ini gue kasih tau kalian semua nih, menurut pengalaman gue pribadi, kalau ketemu keeper-keeper ini bikin frustrasi. Di crossing gak bisa, di shoot gak bisa, one on one tetap ke tepis. Gimana coba cara ngeliatinnya? Siapa aja sih keepernya? Langsung kita ke videonya. Pernah gak sih kalian mau top up online game atau game online, mau beli vivapoint, tapi prosesnya itu sangat ribet, ruwet, karena kita harus isi formulir dulu di website, kita harus pilih dulu, kemudian kita harus dilempar ke whatsapp dulu. Nah disini gue akhirnya nemuin guys, piano store, store paling bagus dan paling terpercaya, dan juga subset untuk top up game online ya guys ya. Karena kita akan langsung terhubung dengan WA Admin yang super fast response. Kalian bisa klik link di bio WA Admin dan kalian akan langsung terhubung dengan admin whatsapp piano store. Dan tentunya kita bisa top up untuk game kesayangan kita semua, Viva Mobile, mumpung lagi ada promo, Star Pass cuma 60 ribu, harganya murah, prosesnya cepat, aman dan juga tentunya legal. Saking bagusnya toko ini, banyak sekali fake account yang bertujuan untuk menipu. Pastikan kalian pilih piano store yang real, yaitu dengan bio real account piano store yang bertuliskan tebal. Jangan pilih yang tipis. Jadi tunggu apa lagi, langsung top up di piano store. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya di Bobo Channel ya guys ya. Di kesempatan kali ini, kita akan bahas keeper yang paling ngeselin, keeper yang paling nyebelin, keeper yang bikin capek, keeper yang bikin frustasi ya guys ya. Gimana gak frustasi guys? Ketepis terus bola apa aja ketepis ya. Tapi untuk teman-teman yang baru bergabung, subscribe dulu ke channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys ya, agar tidak ketinggalan Innofo menarik dari channel ini. Dan jangan lupa kita nanti live jam 4 sore ya teman-teman. Oke, keeper yang bikin frustasi. Iya bener sekali ya. Kita langsung saja masuk ke market ya. Oke, ini untuk Innofo buat kalian ya. Harga pemain TOTS ini semuanya turun. Semuanya turun ya. Kita lihat disini, aku kemarin jual Desaily masih harga 136 juta. Dan sekarang Desaily itu harganya tinggal 97 juta. 96 juta itu dapet guys. Dapet. Ini pada turun ya. Kenapa kok bisa turun ya? Karena ada event UTOTS gratisan 114 ya. Ini Viva baik banget. Pasti ada maksud di belakangnya ini ya guys. Curiga. Sebentar lagi bakal reset ya guys ya. Ya, kita fokus aja ke yang sekarang ya. Yang nanti dipikir nanti guys. Pikir carry. Pikir carry. Oke, kita langsung saja masuk ke program. Eh kok program sih guys? Sorry, sorry guys. Posisi, posisi Innofo, posisi GK ya. Oke, disini kita gak bahas CB-nya terlebih dahulu ya. Nanti kita bahas di lain waktu. CB yang sesuai dengan GK update yang terbaru. Oke, Bang, kok rekomendasinya sama terus sih bang? Waduh, kemarin gue diprotes ya guys ya. Kortois ini udah sangat OP. Jadi gak aku masukkan ke rekomendasi. Gue diprotes guys. Bang, ah, lu baru main Viva ya? Kortois gak dimasukin. So, so apa gitu guys? Ya, yaudah kita masukin. Kita masukin ya. Tapi, ini sangat-sangat subjektif teman-teman ya. Sangat-sangat subjektif. Ini opini saya pribadi. Jadi, kalau teman-teman punya referensi lain, atau rekomendasi lain, silahkan kalian berbagi di kolom komentar ya. Pasti, akan menarik ya teman-teman, daripada saling menyalakan satu sama lain ya. Oke, yang pertama kita bahas yang dari paling murah guys. Paling murah kita berarti sortingnya market value. Nah, yang paling murah ada Gunok. Gunok ya. Dulu Forster paling murah. Sekarang Gunok guys. Bergeser ya. Gunok Fabianski. Kemudian, oke, kita bahas Gunok dulu ya. Karena dia TOTS. Ini Gunok itu, dia TOTS teman-teman ya. Dia dengan tingginya itu 1,96. Sangat worth it untuk seorang keeper. Dan kemudian, dia, apa namanya, di reflex, SB-nya reflex, maaf. SB-nya reflex. Pemosisiannya, bagus ya. 1,49. Jadi, kalau keeper dengan positif pemosisian yang tinggi dan reflex yang tinggi, itu sangat membantu guys. Kemudian, Fabianski ini juga sangat bagus ya teman-teman. Untuk harga 3 jutaan, kalian bisa mendapatkan skill boost number one. Kemudian, GK diving, perlu juga ya. Kemudian, untuk positioning, tidak terlalu jelek ya. Cuma turun satu angka dari Gunok, reflex-nya tapi di atas Gunok. Jadi, kompleks ya. Fabianski ini sangat bagus teman-teman. Untuk harga 3 jutaan ini sangat-sangat worth it. Kemudian, Forster. Forster ini turun harga ya. Kemarin dia, waktu itu kita review di angka 6 jutaan. Sekarang turun di angka 4 jutaan. Dulu aku pernah pakai Forster itu sekitar 600 ribuan waktu itu harganya. Aku jual di angka berapa guys? 1 juta kalau nggak salah. Nah, Forster ini, the one and only, yang kelebihannya itu tingginya 2,01 meter guys. Sangat-sangat proporsional ya. Untuk seorang GK. GK positioning 132 sangat worth it lah ya. Karena dulu di harganya itu dibantul 600 ribu. Bayangin, 600 ribu kalian bisa dapetin GK yang seperti ini itu sangat underrated player banget cuy. Dan setelah itu, banyak sekali yang pakai. Akhirnya dia harganya naik guys. Nah, sekarang dia turun lagi karena banyak keeper gratisan yang bagus-bagus sekarang ya. Kemudian, Donnarumma ini juga luar biasa ya. Kenapa ya? Keeper-keeper UCL itu sangat-sangat underrated ya. Tapi ketika dia champ dengan CB-nya, nah, kita nggak bahas CB, tapi akan spill sedikit tentang CB Donnarumma. Kalian dari Itali, misalkan Bastoni dengan Maldini, itu luar biasa semestinya cuy. Susah banget di jebol. Bahkan penalti, penalti itu kalau ketebak arahnya, itu kadang kan masih bisa masuk ya. Tapi Donnarumma nggak coy. Beuh, mantap banget. Position yang 143, refleksnya 146, sangat worth it ya. Kalian bisa ambil back dari Paris Saint-Germain atau dari negara Itali. Kayak Marquinhos itu kan dari Paris Saint-Germain guys. Jadi, champ-nya itu masuk gitu lah. Nah, kemudian Cessny. Cessny ini juga salah satu TOTS terbaik ya, menurut saya. Dengan harga 14 jutaan, kalian bisa spek, bisa dapatkan spek Cessny, itu udah apa ya guys ya, dibilang bagus-bagus banget. Reflex juga keren banget ya. Cuman, kita saranin ambil CB dari seri A guys. kayak Bremmer Maldini, kemudian Bremmer siapa lagi ya? Lupa guys, pokoknya ambil yang dari seri A atau nggak, Juventus lah. Juventus itu keren banget coy. Kalian lihat di sini, positioning dan juga refleksnya sangat tinggi di angka 14 jutaan. Kemudian reaksinya juga 144 ya, dan skill boostnya juga refleks. Tingginya 1,95, sangat worth it untuk posisi CB. Dan kemudian ada Prince, kita panggil Prince Kobel. Kobel ini kok kayak di nerf ya guys ya? Kobel yang TOTS. Gue ada niatan pindah nih, pindah lain hati guys. Kobel, Prince Kobel ini kayak di nerf rasanya ya? Emang bisa ya di nerf itu? Prince Kobel, ini sangat-sangat GG guys. Beneran, sangat-sangat GG. Dari berbagai Kobel, kenapa kok kita ambil yang Kobel yang retro? Karena dia free champ. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan CB dari event manapun. Kalau free champ, bebas sebebas bebas sebebas bebas bebasnya ya guys. Kobel. Ini GG banget sih, beneran. Reflexnya itu di luar nalar ya. 152 dengan harga cuma 30 juta kurang ya. Cuma ini ketika rilis awal itu harganya di angka 8 juta ya. 8 juta naik ke 11 juta. Sekarang kalian bisa dapetin di angka 26 juta. Ini banyak banget yang jual ya. Harganya bakal turun guys, bakal turun. Kalian lihat aja nanti ya. Ini juga gue mau belanja tapi masih nunggu ya. Masih nunggu konfirmasi kapan dia bakal, kapan beberapa pemain ini bakal harganya udah mentok di bawah gitu. Jadi kita gak rugi-rugi banget gitu kalau kita beli ya. Oke. Selanjutnya ada Bono. Bono ini mantap banget cuy. Kalian bisa ambil Arauho, kemudian kalian bisa, oke CB-nya kita bahas nantilah ya. Oke. Bono ini disini kita lihat untuk skill boostnya dia number one atau number satu. Reflex dan juga GK Positioning dari Bono itu keren parah. Keren parah cuy. Reaksinya juga bagus banget ya. Kita lihat disini untuk tingginya gak terlalu tinggi tapi masih masuk kategori bagus untuk seorang goalkeeper 1,92 ya. Itu masih termasuk sangat bagus ya teman-teman untuk Bono ini. Oke. Kemudian untuk Dhea ya. Dhea ini bagus cuman harus bener-bener link ya atau champ dengan GK dengan CB untuk Dhea ya. Kemudian Kasilas Kasilas ini kalian kasih GK eh CB-nya siapa guys? Nantilah kita bahas CB ya. Kalau sekarang kita bahas keepernya doang aja. Kasilas ini pendek guys. Pendek. Tapi pernah sekali aku ketemu itu bagus banget. Beneran. Positioning Reflex Diving Diving itu apa sih bang? Diving itu kayak dia tuh berani jatuh gitu loh. Meskipun dia posisinya agak jauh sedikit dari bola dia kayak masih mau jatuh ke sana untuk ngambil bola. Itu GK Diving guys. untuk ya kemudian untuk position yang juga bagus Reflex-nya juga nomor 1 sih ini. Nggak ada obat ya. Cuma kalian harus imbangin dengan CB yang bagus itu. Karena dia tingginya nggak cukup tinggi ya. 1,82 cukup rendah untuk seorang goalkeeper. Itu sih. Catatan tadi ya. Kemudian Van Der Sar ini yang lagi overpower banget sekarang. Lagi meta banget. Gue mau beli guys. Gue mau beli di angka 90 juta. Wesss. Wetss. 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 Udah merah dong. Apakah kita harus beli sekarang guys? Tapi jangan dulu ya. Karena demand-nya lagi kecil. Udah mulai ada demand tapi masih kecil ya. Dan udah gitu supply-nya dia masih banyak banget. Ngincer sih guys. Karena CB aku tuh ini. Matches delight dengan Van Der Sar yang mana dari negara Netherlands atau Belanda semua. Jadi bakal jam-nya bakal hijau menyala. Ijo neon ya. Wih mantep sih ini. Apa beli guys sekarang guys? Nantilah pas live ya. Pas live kita belanja pemain ya. Live kita belanja pemain. Oke. Kemudian ada oke kita bahas dulu ininya atributnya ya. Oke. Disini untuk positioning refleksnya bagus. Bagus banget lah. Udah bagus banget. Bagus banget. Tingginya juga bagus banget. Udah bagus banget. Soalnya gue mau beli. Bagus banget. Untuk smichel udah apa guys? Udah memantau sekitar seminggu-seminggu. Dua minggu ya. Dan kobel lagi penurunan performa ya. Under perform. Kobel gue guys. Oke. Kemudian untuk smichel. Smichel ini sangat bagus ya. Smichel yang icon. Smichel yang retro. Itu sangat bagus karena dia free champ dua-duanya. Dan juga udahlah pokoknya bagus gitu aja ya. Untuk smichel ini. Kalian lihat aja gini. Reflexnya dia 156. Positioning 151. Kemudian tingginya 1,89. Di bawah 1,89 kalau smichel gas. Ya. Gak apa-apa kalau smichel ya. Ambil. Bagus. Beneran bagus guys. Cuman kalian harus satu ya. Harus pinter main CB. Itu sih paling penting guys. Kalau kalian CB-nya ngah-ngoh ya susah ya buat keeper. Dan ini menurut saya Kortoa masih menjadi keeper yang paling overpower saat ini. UTOTY ya. Cuman statenya 1. Dia susah untuk champ. Dapat champnya. Karena dia dari event TOTY. Itu udah sangat jauh berlalu ya guys ya. Tapi sering kali gue ketemu sama Kortoa yang UTOTY itu gak ngota cuy. Gak ngota. Sundulan ditepis. Shootnya ditepis. Semuanya ditepis guys. Ini yang masuk ke sini. Ini semuanya bagus guys. Semuanya bagus. Gue yakin. Tinggal kalian aja nih. Cuman selera ya. Selera. The citizen has sent you a friend request. Nantilah kalau mau send-send friend request nanti kita pass live ya. Oke. Kalau ada saran lain atau rekomendasi lain tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih. Dan sampai jumpa di video berikutnya.